Sidang lanjutan tentang sengketa lahan sekitar seribu meter persegi milik warga bernama Asep Sumbada yang dicuah kepada Sisi Saskia pada tahun 2019 lalu kembali digelar. Sidang dilanjutkan oleh pengadilan Negeri Cibadang Sukabumi. Terugat pemerintah Kabupaten Sukabumi menghadirkan saksi untuk menguatkan bukti-bukti atas tanah tersebut. Dalam sidang lanjutan ini, saksi memberikan keterangan terkait lahan yang ada di lapangan bola badak putih Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Saksi memberikan keterangan asal-usul lapangan bola badak putih. Namun, dalam sidang ini kuasa hukum penggugat menolak saksi-saksi yang didatangkan oleh pemerintah Kabupaten. Karena seluruh keterangannya lebih mendukung pemerintah Kabupaten, sehingga penggugat menolak saksi dari pihak pemerintah Kabupaten Sukabumi. Para saksi-saksi Pemba ditolak, itu karena apa? Begini, karena mereka adalah satu intansi yang sama, ini cenderung saksi ini jelas dia tidak akan menjadi netral untuk membuat satu keterangan. Jelas dia akan mempunyai yang namanya berkepentingan, dia akan membela intansinya dibanding dia akan membela sesuatu hukum yang layak di sini, yang lagi cegakan. Dan intansi semuanya, ini keluar dari semua jalur. Yang kita bahas ini adalah aktif dua beli terhadap dari penggugatan tergugat. Tapi mereka bersaksi, ini selama lanceng, jauh dari gugatan kita. Sementara kuasa hukum pemerintah Kabupaten Sukabumi tergugat menjelaskan bahwa pihaknya meyakini bahwa lapangan bola badak putih dikelola pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Pihaknya masih menunggu keputusan hakim hingga sidang selesai. Saya dan tim kuasa hukum pemerintah Kabupaten Sukabumi tetap berpendapat bahwa kami tetap berkeyakinan dari fakta-fakta persidangan maupun dari dokumen yang kita berikan bahwa itu tanah milik negara yang memang dalam penguasaan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Jadi oleh karena itu kami tetap berkeyakinan bahwa apa yang terjadi dalam persidangan, fakta-faktanya itu adalah tanah dalam penguasaan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Sidang sengketalahan ini masih berlangsung dan akan dilanjutkan nanti di persidangan berikutnya. Tim Liputan, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.